hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang serata malam kembali lagi di channel YouTube saya Ivo98 dan kali ini saya menggunakan PCI 160 Oke kembali lagi ke konten PCI 160 Oke bagi yang belum subscribe jangan lupa like dan subscribe ya dan komen bila sudah berkenan silahkan karena subscribe itu gratis semoga subscribe kalian menjadi ladang pahala untuk kalian yang lupa subscribe 123 Oke semoga kita diberi kesehatan selalu Amin jadi pada sore hari ini ya ini ngabubu ride dan ngabubu berit kali ini saya menggunakan PCI 160 merahnya on kan mau nama 160 ya jalan-jalan santai aja lah sambil ini beli bensin ini bensinya sudah tinggal satu bar gitu dan kilometer saya sudah berapa ini sudah 10.000 ya 10.000 10.000 12 gitu eh dengan average saya rata-rata 43,9 termasuk edit atau tidak atau mungkin ada yang lebih irit dari saya cara pakai motornya nah ini mau beli bensin beli bensin di pembensin tentunya eh tetap pakai pertamak di tengah gempuran pertamak yang semakin mahal Masya Allah sekarang 12.500 ini suasanya Aduh antara terang-terang eh terang-terang tergimis-girimis syahdu ini di sini ada yang tetap pakai pertamak atau bahkan ada yang pakai pertamak turbo langana di sini saya kadang di sini ke sesekali ketika jalan jauh nemuin pembensin pertama eh temui pertamina yang ada pertama kerbunya sekali pakai lah biar motornya agak segeran dikit tapi keseharian tetap saya pakai pertamak gitu tetap pakai pertamak di tengah gempuran ekonomi yang semakin sulit ini average saya 43 kemarin kan kayaknya 44 ya enggak masalah buat irit-iritan sih cuma ya kalau semisal tinggi itu kayak uh ini tinggi gitu dan average saya rata-ratanya selalu saya setting ulang ketika saya ganti oli kenapa karena di trip ya saya ini kan ada total-total itu keseluruhan dari pertama motor ini jalan dan di trip-trip terus ketika saya ganti oli saya nolkan lagi jadi saya ganti oli itu ada pengingatnya gitu ini saya sudah ganti oli sudah 1409 kilometer gitu itu fungsinya trip gitu salah satunya selain mungkin untuk sometimes ketika kita jalan jauh gitu biar mau ngecek berapa sih perjalanannya yang ditempuh gitu ya semoga ini terang terus sekarang jam 5.23 sebentar lagi nanti ini semoga sampai rumah pas buka puasa ada user nmax oke pakai pertama ini yang sininya bukannya susah siapa yung aku 40 mas ya biar 50 ada sisa saya kalau naik motor kadang kalau motor cewek turun dulu biar lebih hormat aja tapi kalau motor lelaki kan berat jadi tetap 40 oke oke makasih mas sekarang 40.000 cuma dapat 3,20 liter 3,2 liter ya naik berapa bar ini 1 2 3 4 5 5 bar ya lumayan lah siapa itu kong laksun ya lumayan dapat 5 bar ini aduh kok berimis harus lumayan tancap gas tadi dipertamak sepi banget ya jadi bener-bener nggak ada orang wih di layer flyer bener-bener nggak ada orang tadi dipertamak semua beralih ke Pertalet gitu tapi WCX ya karena mungkin ini jadi motor saya ini udah satu tahun tapi kilometernya total 10.000 mungkin ada yang lebih rendah lagi karena motor nggak dipakai mungkin bukan bermaksud udah beli motor tapi nggak dipakai gitu ya enggak karena memang ya mungkin keseharianya gitu banyak kanggurnya gitu jadikan motor nggak dipakai gitu bukan maksud tuh udah beli motor ngapain nggak dipakai nggak nggak maksud kayak gitu cuy wih itu jadi orang maskernya kayak Omoto Mobi 44 ini juga bukan masalah irit-iritan gitu ya kalau kadang orang ngomong pakai basaik masih meleh eh masih mikir bensin irit apa enggaknya gitu ya enggak mau nggak kayak gitu juga sekalipun lu pakai Ducati pun ya kalau masalah uang itu nggak ada kata harus dibuang gitu enggak gitu konsepnya nggak kayak gitu dan ini bukan masalah irit-iritan itu enggak cuma Oh tahu aja gitu kalau misal ada yang lebih murah atau kalau misalnya kita bisa eh meminim pengeluaran lainat gitu loh kadang ada orang pakai PCI masih masih mikir bensinnya pertanyaan masih mikir bensin pertama naik bahkan kalau lu pakai Ducati sekalipun BMW pun ya tak maksudnya ketika ada sesuatu kayak gitu ya wajar lah manusia wikir apalagi pesaik pesaik itu ya masih ya emang ini di kelas Matic Honda mungkin ya lebih tinggi daripada vario dan lain-lain meskipun mesinnya sama seperti V2 160 sekarang cuma modelnya aja yang lebih mewah gitu tapi yang wajar aja gitu loh Emang mungkin motor ini spesial ya bangga lah punya PCI cuy pas ini nanti sampai rumah jam berapa ya mau buka lah intinya lah nyorite mungkin banyak juga yang yang nyorite user-user lain ini sepertinya subscriber saya juga banyak yang user PCI gitu makanya oh saya bikin video PCI lah gitu ini bentar lagi saya ganti only sama service yang itu yang service oil change yang 10.000 kayaknya sudah dibuat ya 10.000 pemakaian gitu tapi bukan bukan yang 10.000 total ya jadi 10.000 itu setelah service eh 6.000 jadi 6.000 setelah service pertama kemudian 6.000 setelah service kedua berarti itu 7.000 tambah 6 kan 13 gitu oke mengecapsikan video dari saya tentang jalan-jalan nyorite pakai PCI beli bensin kurang lebihnya mau nau saya gue sakari dan aku bisa nolabannya see ya